Ya kalau kita lihat pohon cabe ini kita tentunya hiran kenapa buahnya sangat lebat nah sobat seperti tanpa melakukan pupuk sedikitpun saudaraku ya buat sahabatku semuanya kalau kita lihat di saat musim kemaru seperti ini yang dimana tempat penampungan air seperti sungai di depan saya ini airnya sudah mengering saudaraku namun kita sebagai seorang petani organik kita harus cerdas dalam memanfaatkan media tersebut saudaraku walaupun kolam ini udah kering sungai ini kering namun kita bisa lihat bayam ini saudaraku daunnya sangat ijo-royo-royo rumputan krokot seperti ini dia sangat ijo sekali nah pernahkah kita berlogika bahwa di dalam lumpur atau tanah yang udah kering di indapan lumpur ini saudaraku nah tanya yang sangat subur sekali pupuk makro dan mikro selalu ada di sini saudaraku namun kita sebagai petani kadangkala dibuat pusing dengan kebingungan kita dalam mencari media tanam yang sangat subur saudaraku nah pohon labu ini bisa jenengan lihat daunnya sangat lebar-lebar ijo-royo-royo tentunya dia tumbuh sendiri di dalam kali ini tanpa ada yang menanam saudaraku daun bayam dan beraneka ragam rumputan bisa tumbuh di sini pohon pohon kokak pohon bayam dan pohon aneka jenis tanaman lainnya saudaraku namun dia selalu subur lah bayam ini seringkali diramban untuk ibu-ibu mereka yang bersayur saudaraku nah pohon ini pohon labu siam pohon bayam nah ijo-royo-royo sangat segar sekali daunnya saudaraku nah ini saudaraku satu jengkal pun ada daunnya bahkan kalau di persawan daun seperti ini sangat jarang terjadi saudaraku yang kita rekayasa menggunakan pesticida pupuk dan fungisida dan vitamin-vitamin lainnya saudaraku lah inilah tanah yang sangat subur saudaraku ini tanaman buah kedondong juga ada di sini ini indigo vera juga tumbuh di sini saudaraku di bekas kolam ikan ini lulung puran ini yang udah mengering saudaraku ini bayamnya sangat segar sekali padahal terik matahari selalu menyerang dari pagi hari nyampe nanti sore bahkan malam hari udah panas saudaraku nah ini daun tomat ini tumbuh sendiri cuma kemarin saya kasih penyangga ada satu pohon nah ini juga tumbuh sendiri tidak sengaja bisa kita lihat buahnya saudaraku nyampe batangnya tidak kuat untuk menyangga saudaraku nah seperti ini juga ada pohon cabai yang tumbuh sendiri daunnya juga lumayan segar saudaraku ini pohon singkong nah pohon bayam ini nyampe tua bisa kita gunakan untuk bibit ini tumbuh dikali tanpa melakukan pemupukan saudaraku bahkan nanti saya lihatkan tanaman cabai yang sengaja saya tanam dikali saudaraku tanpa melakukan rekayasa apapun hanya kita tanam dari menggunakan bibit dan itu pun sangat subur segar sekali saudaraku marilah kita bercocok tanam saudaraku dengan menggunakan media yang ada nah ini dia juga bayamnya lumayan bijinya saudaraku walaupun belum terlalu tua lah namun udah kelihatan bijinya sangat bagus-bagus sekali ini joroyo-royo ini hanya untuk sayur saudaraku kemarin batangnya saya tancapin dikali lah tumbuhnya seperti ini saudaraku lumayan juga sangat segar-segar sekali nah bisa kita lihat disini saudaraku ya buat sahabatku semua saya ajarkan disini bagaimana caranya kita mengambil humus di dalam sungai yang udah kering ataupun di kolam di tempat jeningan yang udah kering itu lah caranya seperti ini saudaraku kita ambil tanah yang bagian atasnya seperti ini kita masukkan saudaraku lah karena disini udah campurannya udah sangat lengkap sekali baik unsur makro dan mikronya dalam pengambilan tanah seperti ini hitam mengeruk tanahnya kita tidak perlu terlalu dalam saudaraku cukup seperti kita mencari humus bambu ketinggian kedalaman 5-10 cm saudaraku karena yang di bagian terlalu dalam itu sudah tanah murni sehingga sangat keras sekali saudaraku lah seperti ini kita masukkan enggak apa-apa kita masukkan berbagai macam sampah yang penting masih organik lah kalau kita ada batu ataupun plastik ya kita buang saudaraku ini sangat gembur sekali ini sudah lengkap sekali karena kemarin berbagai macam kotoran ikan binatang dedaunan buah-buahan dan dari kerang siput yang udah membusuk menyatu menjadi tanah Insya Allah itu media yang paling subur saudaraku Nah kita kembali lagi berpikir kepada ilmu jadam saudaraku bahwa sesungguhnya dari tanah kita kembalikan lagi ke tanah saudaraku nah seperti ini tanahnya sangat gembur sekali kalau kita lihat jadi kita seorang petani khususnya untuk pecinta tabu lapot ibu-ibu rumah tangga yang pengen berkebun kita tidak perlu repot kalau misalkan kita tidak bisa membuat media tanam ya kita ambil seperti ini pokoknya apa yang kita lihat di atas saudaraku dalam pertumbuhan bercocok tanam itu yang terjadi di dalam tanah sana yang tidak kelihatan oleh mata saudaraku misalkan tanah di atas itu tanamannya di atas itu terlalu subur daunnya teringgi tinggi perbatangnya tinggi berarti pupuk yang dibawah itu mengandung banyak nitrogennya kalau buahnya terlalu banyak dia tidak rontok berarti kalium dan pospatnya dia juga tinggi di dalam tanahnya saudaraku nah dengan menggunakan tanah seadanya seperti ini insyaallah tanaman yang kita tanam sangat subur sekali saudaraku nanti saya lihatkan tanaman cabe yang saya tanam yang tanpa menggunakan pupuk sama dia di ereng-ereng kali juga di kolam seperti ini nah namun kesuburannya dengan bisa lihat sendiri saudaraku nah misalkan ada tanah yang kerah ya kita lembutkan saudaraku lah kita cangkul seperti ini kita lakukan pendangiran yang sampah-sampah sekiranya kita bisa untuk busuk kita masukkan gak apa-apa insyaallah nanti masih menjadi humus saudaraku jadi di dalam tanah humus bambu humus di tanah seperti ini mikorisa pupuk baik makro dan mikro insyaallah udah ada saudaraku kita tinggal ambil kita nanti kasih bibit tanaman kita udah subur saudaraku yang penting kita rajin menyiramnya saudaraku jadi kita tidak perlu beli media tanah cuma media tanah aja kita beli sebagai petani organik itu apa yang adalah kita membaatkan gak usah kita terlalu banyak berpikir A B C D malah kita tidak praktek-praktek akhirnya nanti kita cuma nol saudaraku ya pokoknya di agroklaten ini nanti saya kasihkan ilmu yang paling mudah-mudah untuk jeniskan praktekan karena saya sendiri juga tidak mau terlalu repot memikirkan hanya soal pertanian saudaraku intinya itu dalam dunia pertanian apa yang kita lihat di atas yang tumbuh itu yaitu yang terjadi di dalam perakaran kita saudaraku kalau tanamannya itu bagus berarti medianya juga bagus saudaraku kita tidak perlu repot membeli pupuk yang sangat mahal saudaraku sedangkan ekonomi sekarang ini negara-negara baru dilanda ekonomi yang sangat sulit nah kenapa kita untuk memajukan pertanian kita perlu pusing perlu modal tinggi-tinggi lah nanti enggak malah kita hancur sendiri rugi akhirnya tanaman juga kurang bagus kita malah stres memikirkan tanaman kita kita tidak mendapatkan hasil yang memuaskan saudaraku ya mungkin cukup sekian ya saudaraku ya jangan lupa untuk selalu subscribe YouTube kami ya Insyaallah kami besok hari akan berbagi ilmu yang baru lagi saudaraku nun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sahabat tani organik agroklaten khususnya ini adalah salah satu cabe saudaraku saya tidak pernah memupuk melakukan penyemprotan pesticida baik nabati maupun hewani maupun kimia sintetis dan lainnya saudaraku hanya saya tanam beli bibit di pasar yang kolibahan kecil-kecil harganya 200 perak saudaraku saya tancapkan disini saudaraku di tanah seperti ini lanjut dengan bisa lihat sendiri hasilnya seperti apa kalau misalkan bagus yang bisa bilang bagus untuk bisa contoh kalau misalkan tidak ya kita saling belajar saudaraku nah intinya saya disini cuma membagikanlah kita bisa lihat bawahnya masih seseran dari daun bambu daun apapun rumput nah masih ada saudaraku ya kita cuma bisa mengandai-andai berdoa yang penting kata usaha Tuhan yang menentukan saudaraku seperti ini hasilnya ini saya tanam sedikit kacang kacang tanah dan juga cabe saudaraku ternyata hasilnya sangat mengumaskan senda sendiri nah masih disusul bunga lah udah ada yang tua lah masih berbunga lagi ini terus saudaraku karena di dalam tanah sana yang kita tanam ini unsur makro dan mikro buat fase vegetatif dan generatif nah ini ini udah tercukupi seperti ini saudaraku nah seperti ini bisa kita lihat satu pohon buahnya berapa kalau kita hitung itu saudaraku lah banyak seperti ini tumbuhannya walaupun sedikit terkena hama kuning kuning daun saudaraku namun saya biarkan aja saudaraku dia masih kuat saudaraku nah seperti ini kelihatan sekali sampah plastik 12 ada saudaraku karena terlalu banyak kemarin tidak sempat saya ambili nah hasilnya lumayan seperti ini hasilnya saudaraku ini udah sering kali dipanen buat masak sendirian walaupun tidak dijual saudaraku karena tanamannya juga tidak terlalu banyak cuma sekitar 20-an buah saudaraku hasilnya seperti ini dan nanti buat jendengan-jendengan yang mau konsultasi masalah pertahanan bisa kita saling komunikasi wa ada nomor saya di deskripsi saudaraku nah ini saudaraku kelihatan sekali sampah-sampahnya dari sungai yang terbawa yang menyangkut di bantaran-bantaran kalinya masih nah seperti ini saudaraku namun kita disini tidak perlu khawatir saudaraku saat kita menanam lah karena di dalam tanah yang kita gunakan ini dari nitrogen kuspat kalium baik baronsat besi seng lah sudah semua sudah ada saudaraku nah seperti ini hasilnya ini tanamannya saudaraku kokoh-kokoh sekali nah ini buahnya sudah kelihatan kelihatan ada yang merah nah ini hijau royo-royo daunnya bisa jendengan lihat ini tidak pernah saya semprot saudaraku jendengan bisa kunjung ke rumah kami agroklaten terbuka buat jendengan kita ngopi bareng saling berdiskusi masalah pertanian hasilnya seperti ini jadi buat jendengan-jendengan yang di rumah misalkan ada bantaran kali ataupun kolam ikan nah itu tanah yang bagian atas bisa jendengan ambil bisa gunakan untuk bercocok tanam saudaraku ini buat sayur juga lumayan hasilnya nah ini untuk cabai pun lumayan nah apalagi saat musim cabai besar musim harga cabai yang sangat besar sekali tinggi sekali bisa nyampe 120 ribu satu kilonya buat jendengan hiburan sekalian bisa menjadikan cuan untuk beli rokok nah seperti ini ini kelihatan sekali nah sampah-sampahnya sangat banyak sekali namun gak usah khawatir dia akan melakukan pengomposan sendiri sesuai dengan proses alam saudaraku ya mungkin cukup sekian ya saudaraku ya jangan lupa selalu dukung channel kami dengan cara like komen dan subscribe di agroklaten biar kami bisa memakai ilmu-ilmu yang bermanfaat walaupun kita hanya sekedar bertani